Hai co-friends, pada soal ini, kita akan mencari selisih KPK dan FPB dari bilangan 48 dan 128. Oke, kita cari terlebih dahulu KPK dari bilangan tersebut. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, di mana kelipatan merupakan hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Kemudian, kelipatan persekutuan artinya, kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, untuk mempermudah kita mencari KPK dan FPB dari kedua bilangan ini, kita bisa menggunakan metode tabel co-friends. Jadi, kita buat tabel seperti ini, kemudian kita tuliskan di sini bilangannya, kemudian kita akan membagi bilangan ini dengan bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Faktornya yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita akan mulai membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 48 dibagi 2, sininya adalah 24, kita taruh sini. Kemudian 128 dibagi 2, sininya adalah 64. Nah, yang selanjutnya kita bisa membaginya lagi dengan 2 nih, co-friends. Di mana 24 dibagi 2, sininya adalah 12, 64 dibagi 2, sininya adalah 32. Kemudian masih bisa kita bagi lagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, sininya 6, 32 dibagi 2, sininya adalah 16. Kemudian dibagi lagi dengan 2, 6 dibagi 2, sininya adalah 3, 16 dibagi 2, sininya adalah 8. Nah, kemudian di sini masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 8. Maka tetap kita bagi lagi dengan 2. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka di sini tetap kita tuliskan 3. Kemudian 8 dibagi 2, sininya adalah 4. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 3 di sini tetap, 4 dibagi 2, sininya 2. Dan dibagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2, sininya tetap. Kemudian 2 dibagi 2, sininya 1. Nah, karena sudah tidak bisa kita bagi dengan 2 lagi, maka kita lanjut ke bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. Jadi, di sini kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, sininya adalah 1. Dan 1 dibagi 3, tidak bisa ya, cofren. Maka tetap kita tuliskan 1. Nah, jika bilangannya sudah menjadi 1 seperti ini, maka kita bisa cukupkan nih perhitungannya. Sehingga KPK dari 48 dan 128, bisa kita tuliskan yaitu 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan dikali 3. Jadi, untuk KPK-nya adalah bilangan yang membagi tadi, kita tuliskan semua nih, cofren. Kemudian kita kalikan. Sehingga kita peroleh KPK dari 48 dan 128 sama dengan 384. Yang selanjutnya, kita akan mencari FPB. FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar, di mana faktor sendiri artinya bilangan yang habis membagi bilangan tertentu. Kemudian faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, jadi kita tinggal lihat dari tabel ini nih, cofren. Bilangan-bilangan yang sama-sama bisa membagi kedua bilangan, yaitu di sini ada 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, di mana 2 sebanyak 4 ini bisa sama-sama membagi 48 dan 128. Sedangkan untuk setelahnya itu tidak bisa membagi kedua bilangan, yaitu 2 hanya bisa membagi 8, begitu pun 2 yang selanjutnya hanya bisa membagi 4. Sehingga untuk FPB-nya bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu hasilnya sama dengan 16. Nah, jadi inilah KPK dan FPB dari kedua bilangan ini. Kemudian kita akan mencari selisihnya nih, artinya kita kurangkan KPK dengan FPB-nya, di mana KPK-nya adalah 384, dikurangi dengan FPB-nya 16. Oke, kita itu menggunakan cara bersusun ya, 384 dikurangi 16. 4 dikurangi 6 tidak bisa ya, kofren, maka kita pinjam 1 angka di depannya, sehingga menjadi 14. 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 tadi, karena sudah dipinjam 1 angka, maka dia tersisa 7. 7 dikurangi 1 hasilnya 6, dan 3 di sini turun. Jadi, selisih KPK dan FPB dari bilangan 48 dan 128 sama dengan 368 ya, kofren. Nah, sudah selesai deh, jadi seperti itu ya caranya. Tetap selamat belajar, kofren. Sampai bertemu di soal-soal berikutnya.